Kementerian Sosial menghentikan penyaluran santunan kepada korban meninggal akibat COVID-19 sebesar 15 juta rupiah per orang. Selain anggaran pada tahun 2021 yang tidak ada, Menteri Sosial Tri Risma Harini menilai ada dugaan regulasi yang dilanggar dalam penerapan kebijakan tersebut lantaran, ditanda tangani oleh Direktur yang berstatus pelaksana tugas. Ditemui di Gedung Kementerian Sosial Salemba, Jakarta Pusat Selasa Siang, Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma Harini menyebut jika kebijakan tersebut dihentikan lantaran pada tahun 2021, anggaran kemensos berfokus pada penanganan bencana. Selain besarnya anggaran yang harus dikeluarkan dalam penerapannya, sulit untuk mengidentifikasi korban yang meninggal akibat COVID-19 sehingga ditakutkan pemberian santunan tidak tepat sasaran. Terima kasih. Terima kasih.